1 Oktober 2022 sekirap pukul 15 WIB, wargo desa Rengkiling, kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Serlangun dikejutkan dengan adonyoledakan tanki pengisian BBM dari PT Jambi Primakol. Satu karyawan menjadi korban atas insiden ini. Wah, bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Kejadian bermula dari salah satu karyawan PT Jambi Primakol atau JPC yang berinisial IB melakukan pengisian bahan bakar minyak berjenis solar ke dalam tanki penampungan solar. Seketika itu keluar api dari tanki penampungan hingga inisial IB mengalami luka bakar dan belum diketahui keberadaan korban apakah diduga tewas atau mengalami luka bakar cukup parah. Diduga saat akan melakukan pengisian BBM, pegawai PT JPC tidak dilengkapi dengan K3. Sayangnya berita musibah kecelakaan kerja tersebut terkesan disembunyikan dan ditutup rapat oleh manajemen perusahaan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari perusahaan. Sementara Kapolsek Mandi Angin AKP Seri Martono saat dihubungi melalui pesan via WhatsApp mengaku tidak mendapat laporan dari perusahaan tersebut dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Sementara pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Sabtu 1 Oktober, Dinas Damkar mendapat laporan dari perusahaan yang bernama Tri Hartono. Seketika itu Damkar menerjunkan satu unit mobil Damkar turun ke lokasi untuk memadamkan api. Setibanya di lokasi api telah dipadamkan hingga personil Damkar sektor Mandi Angin hanya melakukan pengecekan dan memastikan tanki yang terbakar. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.